Bagi armada laut militer Rusia, selain kapal-kapal merah mereka yang diunggulkan karena mampu meluncurkan rudal-rudal hypersonik, tentu ada armada bawah lautnya yang juga sangat menakutkan. Memiliki ukuran yang hitam, panjang dan besar, sulit terdeteksi dan mampu mengecurotkan nuklir, ini tentu bisa membuat kubu NATO jadi ketar-ketir. Namun sebuah berita baru-baru ini muncul yang mewartakan insiden memalukan armada kapal selam Rusia yang mengalami kerusakan mesin di Laut Baltik, yang dimana wilayah tersebut sudah memasuki wilayah perairan Denmark. Diketahui sebelumnya, armada Laut Rusia seperti yang sudah kami wartakan juga di video kami sebelumnya, bahwa mereka mengerahkan 5 kapal selam nuklir untuk melaksanakan latihan di wilayah tersebut. The Barents Observer melaporkan bahwa kapal selam Rusia yakni Orel Klas sedang berlayar bersama kapal perusahaan rudal antikapal kelas Udaloy. Wakil laksamana Kulakov dari ST Petersburg datang langsung ke Semenanjung Kola ketika masalah itu terjadi. Awak kapal selam dilaporkan terlihat di depan dek mengenakan pelampung, sementara kapal tunda armada utara Rusia Altai mendekat membawa tali. Kapal patroli Denmark, HDMS Diana, juga mendekat untuk menawarkan bantuan, namun gagal melakukan kontak radio dengan kapal selam yang terkena tersebut. Tetapi, jawaban radio tersebut justru malah dijawab oleh awak kapal laksamana Kulakov. Orel Klas pun saat itu langsung dikawal oleh HDMS Diana saat insiden ini terjadi. Memang tidak ada jalan masuk atau keluar dari Laut Baltik yang tidak melintasi perairan teritorial Denmark atau Sweden, sehingga kapal perang asing biasanya dikawal oleh Angkatan Laut Negara-Negara tersebut saat bergerak melalui wilayah tersebut. Kapal asing ini biasanya diizinkan untuk melakukan transit seperti itu di bawah Aturan Lintas Damai Internasional selama mereka memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pasal 19 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. Dalam sebuah postingan Facebook, skuadron ketiga Angkatan Laut Dermak menulis bahwa pengawalan khusus ini akan tercatat dalam sejarah sebagai dramatis dan menarik karena kapal selam bertenaga nuklir oran lari kelas Oscar II memiliki masalah dengan propulsi dan tergeletak mati di air sejar di mana ia melayang-layang atau berlayar tanpa arah dengan kecepatan 1,5 knot menuju pulau. Postingan itu menambahkan bahwa Angkatan Laut Denmark sebenarnya menawarkan bantuan kepada kapal selam itu. Namun tentu saja Rusia menolak dengan sopan, tapi memang ini sudah pasti Rusia tidak bakal terima bantuan dari negara-negara Eropa. Hal ini pun cukup membuat Bapak Putin malu dan segera mengambil langkah evaluasi. Selama ini, negara-negara yang berada di wilayah perairan tersebut memang memantau langsung latihan armada kapal selam Rusia. Namun mereka tidak sadar bahwa ada satu armada Rusia lagi yang sudah masuk ke wilayah mereka. Ini pasti warga di Denmark yang lagi asik-asik nongkrong sambil udut di jamban dan langsung kaget tiba-tiba ada Oscar 2 kelas muncul ke permukaan. Nah bagaimana menurut kalian menanggapi insiden memalukan kapal selam nuklir Rusia ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax